Pemirsa Xbox dan PlayStation 4 bakal bertanding untuk memperebutkan para gamer pada puncak musim belanja Desember mendatang. Siapa yang akan unggul? Xbox One akan menunjukkan pada 499 dolar di Amerika. PlayStation 4 akan mencari pada 399 dolar. Dengan selisih harga 100 dolar atau hampir sejuta rupiah, versi terbaru PlayStation, PlayStation 4, sangat kompetitif dibandingkan pesaing utamanya Xbox One. Faktor harga ini memang sudah dipertimbangkan oleh Sony sebagai produsen PlayStation. Pemirsaan harga ini adalah sesuatu yang kami memberikan banyak kesempatan dan juga mesajikan untuk konsumers. Dan saya pikir kalau reaksi inisial adalah indikasi, kami benar-benar menangkapi bulzei dengan reaksi positif dari konsumers. Selain lebih mahal, Xbox buatan Microsoft membatasi penggunaan game bekas dan hanya bisa dimainkan bila gamer terhubung ke internet. Meskipun Xbox mempengaruhi kritikannya dengan hal terbuka, tapi saya tidak menurutnya terlalu buruk. Sebagian analis menilai berbagai pembatasan di Xbox versi terbaru akan membuat pemain game lari ke PS4 yang tidak membatasi game bekas dan bisa dimainkan tanpa tersambung ke internet. Pertempuran antara konsol ini terjadi di saat penelitian menunjukkan semakin banyak orang menggunakan tablet mereka untuk bermain game termasuk diantaranya Angry Birds. Perkembangan ini tidak luput dari perhatian produsen konsol dan pengembang game. Di luar PlayStation dan Xbox ada satu lagi pemain utama dalam perebutan pasar konsol ini yaitu Nintendo. Dengan berbagai karakternya yang telah dikenali oleh para gamer termasuk diantaranya Mario Brothers. Dari Washington DC, saya Neva Purwadi, VOA.